Ada ga sih kayak lo perasaan takut ditinggal penggemar? Itu momen apa sih yang akhirnya lo ngerasa ini titik terendah isyana mungkin gitu. Atau titik gelap yang lo alamin sampe akhirnya. Keluar karya-karya yang agak kalo didengerin tuh ya bawaannya gelap gitu. Secara verbal aku ga bisa ngomongin hal personal tuh susah. Even sama orang terdekat gitu. Tapi kalo aku menyalurin itu lewat musik tuh lega. Cuman satu-satunya medium yang bisa aku pakai untuk berekspresi tuh musik. Masih ga kayak, kadang masih nemuin ga momen dengerin lagu nangis. Kebayang pas bikin lagunya emang. Karena aku emang ngiblat banget ke Queen dari dulu. Queen itu bisa bilang salah tuh Tuhan ku di dalam bermusik gitu. Halo, balik lagi bareng gua Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini saya telah bersama Isyana Saraswati. Tapi gue pengen tanya deh, Isyana Saraswati atau Saraswati? Saraswati. Vati? Vati. Tapi orang banyak yang ngomongnya wati jadinya ya jadi W ya. Tapi memang itu kalo keluarga, Vati tetep. Oh oke. Itu dari apa tuh Saraswati? Saraswati itu sang sekerta. Dewi Saraswati, Isyana itu nama dinasti. Oh oke. Memang bapak aku suka banget ya hal-hal yang berbausan sekerta ya. Oke. Tapi beda banget sama kakak ya? Kakak Rara Sekar Larasati. Oh Rara Satinya? Ada. Jadi aku Isyana Saraswati, Rara Sekar Larasati. Gitu. Oke. Oke Isyana ini sekarang lagi promo lah bisa dibilang ya. Mungkin album keempat. Dan itu album pertama yang lo sendiri gitu ya. Maksudnya urusin semuanya termasuk labelnya. Dan ini pastinya sangat-sangat menarik ya. Oke kita bahas aja kali ya. Boleh. Semangat banget nih. Oke. Isyana ini kan album Isyana self titled ya. Itu semuanya bahasa Inggris ya. Gak ada satu lagu. Full English. Nah itu ada alasan tertentu gak dari situ? Jujur gak ada ya. Jadi memang karena semua proses kreatif itu selalu terjadi secara alami ya. Ya memang itu yang ingin aku sampaikan di album keempat ini lebih ke. Ya lebih universal juga ya. Jadi mungkin bisa didengarkan gak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara gitu kita berharapnya. Oke. Dan untuk distribusi ke arah sana maksudnya selain lewat digital tentu ke semua worldwide ya. Maksudnya ada promo apakah akan ke tour ke sana? Sebenernya sedang kita racik bareng-bareng sih. Oke diracik ya. Diracik dulu. Iya. Dan kita juga lagi mencoba membuka koneksi. Karena mimpi aku adalah aku ngeliat Indonesia tuh punya talenta yang sangat bervariasi dan super gitu ya. Cuman kita mungkin kurang exposure, kurang connection. Untuk bisa dikenal lebih luas lagi. Jadi sebenernya kita juga punya agenda kesitu. Oke. Nah ini satu pertanyaan ketika gue denger album keempatnya Isyana tuh self title. Yang artinya namanya Isyana sendiri judulnya. Ini kayak ngasih sinyal apakah di tiga album sebelumnya lu gak menjadi diri lu sendiri gitu. Karena justru di album keempat ketika sendiri gitu keluar dari label besar dan udah pake nama gue. Karena ini representasi diri gue yang sesungguhnya gitu. Nah kalau sebenernya gak gitu pemikirannya. Jadi kenapa akhirnya self title Isyana? Karena aku ngerasa era pandemi. Ini kan cerita tentang Isyana di era pandemi sampai sekarang. Era pandemi tuh adalah era yang sangat turning and burning point in my life. Aku bisa bilang fase hidup ini adalah fase hidup yang sangat historical gitu. Dan pas banget aku berkarya di tahun ini. Aku ngerasa ada proses pendewasaan yang berbeda lah. Yang mungkin kalau dulu teenager ke young adult gitu ya. Kalau sekarang tuh dari young adult ke adult aku udah juga merasa lebih firm. Aku udah lebih mengenali diri aku seutuhnya sejatinya seperti apa. Apa yang aku inginkan peran di hidup ini aku seperti apa. Aku kayak udah lebih mengerti kehidupan secara keseluruhan di umur ini. Makanya aku ngerasa ini kayak akan menjadi fase hidup yang akan sangat apa ya. Sangat historical makanya aku namain Isyana. Belum tentu 5 tahun lagi pas umur 37, 40 segala macem. Aku ingin menamai itu Isyana lagi belum tentu. Tapi aku akan sangat kangen dengan fase hidup ini. Makanya Isyana banget lah. Berarti materinya semua dibuat pas lagi pandemi. Itu semua lahir dari era pandemi. Ketika gue ngeliat tracklistnya gitu ya. Kayak salah satu yang tertarik. Kalau El Sobdo kan mungkin udah beberapa waktu lalu udah dirilis. Dan kita tahu udah di present macem-macem lah di konser segala macem lah. Cuman ada satu track yang menggelitik buat gue. Itu judulnya Isyana. Pertama gue kira itu lagu. Karena ini cukup pede ya bikin lagu pake namanya sendiri. Isyana. Dan kalau gue tarik ke belakang. Yang bisa ngelakuin itu cuma satu. Bim-bim. Bim-bim slang. Bim-bim slang. Dia punya lagu judulnya Bim-bim jangan menangis gitu kan. Namanya sendiri. Ini Isyana bikin lagu. Namanya Isyana juga. Pas gue puter. Itu kayak voice note. Atau rekaman lo. Gue gak tau. Itu kayak abstract gitu. Itu rekaman organik. Beneran dari pada saat proses pembuatan lagu home. Jadi itu kenapa ditaruh di sebelum home. Karena itu adalah bridging menuju home. Sebenernya videonya panjang. Itu berupa video lah. Video yang direkam secara tidak sengaja. Pada saat real time proses pembuatan home itu. Tapi ada mungkin ada satu bagian aja yang aku akhirnya potong. Itu adalah bagian penting dari apa sih sebenernya. Bagaimana Isyana itu menjadi manusia aja. Bahwa gak selalu kuat. Punya kerapuhan. Dan itu oke gitu. Dan aku taruh disitu. Mungkin agak sedikit aku tweak EQ nya. Dikasih efek itu. Biar gak terlalu jelas lah ya. Gak malu. Itu nangis ya. Ya aku nangis. Jadi aku juga pengen nunjukin bahwa di album ini. Aku berproses baga manusia biasa. Yang punya rasa bahagia. Yang punya kesedihan. Yang punya kecobaan dalam hidup. Yang mencoba untuk terus bangkit lagi. Percaya di hidup itu kita akan selalu melewati obstacles. Tapi gak apa-apa. Itu yang membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Jadi ya. Isyana as a human aja tuh gimana sih. Itu semua ter-translate di album Isyana. Oke. Ketika itu datang sangat personal. Buat lo. Apakah itu juga mengganggu proses kreatif lo. Karena itu kan gak mudah juga gitu. Ketika tadi. Lo. Gue gak tau ya. Turbulence apa yang lo alamin di hidup lo. Tapi ketika itu lo turn to musical gitu. Itu. Itu malah menjadi momen katarsis buat Isyana. Oke. Momen dimana adalah sangat terapeutik. Karena menulis lagu itu satu-satunya medium dimana aku bisa mengekspresikan apa yang aku alami sih. Karena aku tau secara verbal aku gak bisa ngomongin hal personal itu susah. Even sama orang terdekat gitu. Tapi kalau aku menyalurin itu lewat musik tuh lega. Cuman satu-satunya medium yang bisa aku pakai untuk berekspresi tuh musik gitu. Jadi malah terapeutik. Bukan malah jadi beban tapi malah lega gitu. Melibatkan orang lain dalam itu misalkan psikiater atau apa ketika lo. Kalau itu sih beda ya. Maksudnya pada saat menulis lagu semua aku lakukan sendiri gitu ya. Tapi memang itu juga yang aku pelajari di era pandemi bahwa gak apa-apa gitu. Itu vulnerable dan menurut aku memang kalau memang sudah mengganggu keseharian kita. It's very okay to seek for professional help gitu. Jadi aku juga jadi lebih menerima diri sendiri. Lebih tau kalau memang ini udah melewati limit apa. Aku kayak memang harus mendapatkan bantuan profesional ya memang harus kesitu gitu. Jadi ya banyak banget ada turning and burning pointnya gitu. Oke. Sebelumnya gue sorry ya nih kayak mungkin gue akan lebih deep dan lebih personal. Tapi ketika mungkin lo nanti gak nyaman it's okay. Iya aman. Bisa di jawab aja yang kira-kira senyaman lo aja. Nah ini menarik sih. Ini ada di list pertanyaan gue gitu kayak. Gue gak bisa membayangkan gitu. Lo dari umur 7 tahun ya gitu. Maksudnya udah bener-bener serius di musik. Gue tau cita-cita awal yang ketika lo ditanya waktu kecil lo pengen menjadi maestro. Lo menguasai 4 instrumen lebih dari piano, elektron, flute, saxophone, biola. Bentar lah biola. Bisa lah. Maksudnya gue gak bisa membayangkan gitu seorang ya manusia gitu ya. Kayak dari kecil udah bener-bener dishape sebagai seorang bintang gitu di musik gitu. Dan lo, lo sendiri menuliskan di kalo lo, gue tau lo masih inget gak? Ini gue bawa album pertama Isyana. Keren gak top. Saksi mata, Suhana Hall. Iya. Aduh sorry. Gue ikut nonton showcase-nya Isyana pertama. Iya. Dan gue nangkep disitu. Lo juga memasukkan unsur-unsur opera segala macem. Dengan set list yang sangat pop ya. Dan kayak wah gila sih gitu. Maksudnya itu salah satu. Ya itu tadi breakthrough di industri musik Indonesia. Nah ini ada satu tulisan lo sendiri yang sebenernya membuat gue menulis pertanyaan ini. Lupa guys 10 tahun yang lalu lo nyari 10 tahun yang lalu. Nah ini gue baca ya. Ini intro dari Isyana sendiri di album Explore. Menurut pengamatan orangtuaku, meskipun memiliki karakter yang unik, sejak kecil aku sudah menunjukkan ketertarikan yang besar di dalam bermusik. Semua yang berhubungan dengan musik aku lakukan dengan sangat mudah dalam tanda kutip. Sangat suka. Sangat berprestasi. Dan juga akhirnya menjadi sangat menghasilkan. Karena itulah mungkin yang membuat mereka yakin bahwa aku memang berbakat di musik. Entah kenapa kalimat ini tuh kayak menunjukkan sebenernya. Mungkin lo ada rasa... Eh I'm sorry kayak ada apakah itu dieksploitasi sejak kecil atau apa. Karena lo menuliskan kata-kata sangat menghasilkan. Dan mungkin... Menghasilkan karya sih sebenernya maksudnya. Ini maksudnya jadi diskusi yang menarik ya gitu. Balik lagi ketika tadi lo mengalami kerapuhan segala macem. Apakah yang terjadi dalam seorang Isyana itu meledaknya di album ini? Atau gimana sih gitu? Kalau eksploitasi segala macem sih kebetulan enggak. Karena memang itu tadi ya musik adalah medium aku buat ekspresi seutuhnya kan. Yang sejujurnya gitu setelanjangnya itu udah di musik. Malah itu mungkin hal-hal lain yang personal dengan pergumulan dengan diri aku sendiri. Yang harus aku selesaikan gitu ya di dunia ini gitu. Yang sebenernya musik itu malah menyempurnakan apa yang ingin aku sampaikan gitu. Dan aku malah sangat berterima kasih sama orangtuaku yang memperkenalkan aku dengan musik. Dan akhirnya aku bisa bilang aku cukup beruntung gitu ya. Karena aku bisa menemukan wadah itu dari kecil. Kan aku ngelihat teman-teman aku masih SMA masih bingung mau ke arah mana. Cita-citanya apa. Tapi aku kalau ngelihat lagi ke belakang aku malah harusnya sangat bersyukur. Karena aku dari kecil udah bisa ya dari kecil tuh udah yakin maunya main musik gitu. Ibu nanya, ibu memperkenalkan musik ke aku. Tapi aku sendiri kayak ibu mau les ini, mau les itu, mau ikut ini. Ibu kayak yaudah mau ikut kompetisi enggak mau. Jadi memang semuanya tuh ajaran dari orangtuaku adalah kalau memang kamu menyukainya, kamu melakukan itu dengan passion dan sungguh-sungguh akan sangat disupport. Dan aku memang milihnya musik sampai aku bilang ke orangtua. Bu, Pak aku enggak punya plan B loh kalau untuk kuliah. Aku maunya masuk Universitas Musik. Kan biasanya orang kayak, oke deh manajemen kalau enggak terima HI deh atau apa gitu ya. Aku tuh enggak ada loh. Jadi kalau aku enggak mau sih aku enggak tahu kuliah apa. Benar-benar enggak punya subjek yang lain gitu. Seandainya dulu album pertama debutnya enggak pecah gitu misalkan. Karena aku dari awal juga jadinya musisi klasik ya. Jadi sebenarnya kenapa namanya explore? Karena ini adalah sebuah hasil eksplorasi dari Isyana yang dengan genre yang bukan genre kesehariannya. Jadi kalau memang akhirnya tidak jalannya kesini atau enggak pernah mikirin yang meledak gitu-gitunya sih. Aku akan tetap menjalankan mimpi aku untuk menjadi musisi, menjadi maestro, membangun sekolah musik. Jadi sama aja sih cuman mungkin beda segmentasi dan pasarnya akan berbeda gitu. Tapi tetap musik. Karena pas aku sekolah mengambil Universitas Musik kan musik klasik ya. Jadi enggak pernah nyangka juga sih akan explore kesini dan lah ternyata karya-karya aku yang ini sangat diapresiasi dan malah mempunyai pendengar sebanyak ini gitu. Jadi ya tetap aku akan selalu menggandeng root musik aku itu klasik gitu. Tapi aku juga ingin memberitahu ke orang-orang bahwa aku adalah seorang musisi yang sangat eksploratif dan tidak pernah mau berhenti belajar gitu. Jadi kalau emang lagi mau explore disini ya kenapa tidak? Tapi tetap jalan klasiknya gitu. Sempat ada di titik kayak jenuh itu pasti lah ya mungkin? Jenuh kalau bermusik menulis lagu enggak mungkin jenuh ya. Karena itu kan tempat aku kabur escape juga ya. Tapi mungkin lebih ke waktu kayak capek aja karena dulu panggung tuh bisa kayak sehari tiga kali yang mulai dengan manusiawi gitu kan. Tapi ya itu mah semua on process lah gitu. Setelah itu udah bisa menyaring-nyaring sendiri udah aman. Tapi kalau bermusiknya sih enggak pernah capek ya. Oke. Kalau gitu dalam keseharian gitu ya maksudnya kayak ketika lu udah berkeluarga segala macem lu masih main sendiri gak? Maksudnya kayak main musik sendiri di rumah apa segala macem gitu di tengah kesibukan itu panggung. Masih banget. Masih sangat berkarya sih. Jadi menghasilkan ini gitu ya sampai kalau sekarang aku lebih seneng karena aku pun bener-bener ikut turun tangan dalam turunan-turunan dari hasil karya musiknya seperti bikin box set ini itu tuh bener-bener sama tim tuh grombol bareng kayak aku maunya bahannya ini seperti ini dalamnya apa aja itu lebih seru jadi lebih memperluas kreativitas juga sih. Bisa dibilang kayak ketika dengan lu label sendiri segala macem lu kayak lebih banyak bisa menentukan apa yang lu mau gitu ya? Lebih bisa explore bener-bener ya seinginannya aku juga sih. Oke. Kayak tadi kan lu bilang sempet kayak ya kalaupun emang gak akan meledak di pop misalkan ya lu akan meneruskan karir lu sebagai seorang penyanyi klasik atau mungkin kehidupan di musik klasik lah. Lu masih gak sih turning point ketika ditawarin itu momennya seperti apa? Kayak mau gak nyanyi di pop terus kayak masuk industri? Kayak momen-momen yang menurut lu itu kayak kalo ya itulah itu momen-momen akhirnya mengubah semuanya perjalanan diri lu itu. Ya awalnya itu adalah Sony Music itu label aku yang dulu mereka menemukan aku itu langsung sebagai penyanyi klasik. Dan mereka tahu rute aku adalah klasik. Dari situ kita ngobrol-ngobrol dan mereka tertarik karena ya gitu bukan kayak mengajak aku untuk kayak yuk pop gitu enggak. Mereka kayak yuk ikut sama kita kamu maunya seperti apa kita terus kebetulan juga pas banget mereka lagi ada kayak kerjasama dengan The Canal Sweden itu. Nah kebetulan juga emang aku ya seneng-seneng aja dengan musik-musik yang apa ya non klasikal gitu kan kayak ya udah deh gak apa-apa mau eksplor juga mau nyobain gitu. Dan ternyata berjodoh ya itu memang jodoh-jodohan juga ya. Berjodoh kita berangkat ke Sweden dan semuanya ini kan sebenarnya adalah ciptaan aku jadi bukan kayak aku datang kesana nyanyiin lagu orang tapi ini adalah workshop kita bersama. Sama Olaf ya? Iya Olaf, ada Caesar and Louis, ada Harry. Maaf, ada beberapa lagu yang alam urbah ya? Satu, kau adalah. Jadi sebenarnya tetap ada unsur aku yang di dalam yang jadi orang mau bilang ini gak isyan banget. Enggak juga sih orang ini aku di dalamnya, di dalam proses kreatifnya ada gitu. Jadi kayak dari nol juga sebenarnya nge-buildnya kan gitu ya. Kayak anak muda lagi eksplorasi aja sih gitu. Jadi musiknya berubah pun karena memang kita manusia setiap detik berubah terus ya. Iya. Jadi aku selalu menggambarkan perubahan Isyana, evolusi Isyana itu bisa dilihat dari evolusi musiknya juga. Ini yang pengen gue tanyain juga menarik sih kalau kita bicara 3 album sebelumnya gitu ya. Kayak lu dengan label besar tentu lu punya temen think tank lah. Gue gak tau ya apakah ada atau enggak ya kayak… Temen think tank? Ya buat yang ngobrol atau kayak bertukar pendapat apa segala macem gitu. Kayak pasti ada produser, ada ANR, ada… Nah ketika lu sendiri akhirnya peran-peran itu siapa yang mengisi? Ada, aku punya timnya juga gitu. Tapi mungkin dari sisi sampai album keempat ini semuanya aku kerjakan sendiri sih untuk ANR gitu-gitunya adalah diri aku sendiri gitu. Produser ada, aku punya pegangan yaitu Kenan Louie. Kenan Louie terus di… ada beberapa lagi sih yang… Tapi aku jadi lebih bisa memilih aja sih kayak aku pengen kerjasama sama… Aku bikin lagu, aku ngerasa ini di lagu ini memang ada soundnya Geralt si Tumorang nih yang ngisi gitar, aku yang ngontak gitu. Jadi lebih aktif juga sih dan itu membuat aku jadi lebih hidup aja sebagai musisi. Memang hidup itu harus bergandingan tangan lah gak mungkin semua bisa kita kerjain sendiri dan aku turun tangan langsung tuh seru banget. Bener-bener yang bukan cuma kayak dapet asal jadi tapi mengikuti, mempelajari dan apa ya, mengalami prosesnya itu yang kayak gila ini tuh berdarah-darahnya seru banget lagi. Bikin aku juga jadi semakin bersyukur kayak, wah gak gampang loh mengerjakan label sendiri apa dan aku jadi punya pengalaman yang lebih luas lagi. Nanti kalau aku udah scouting new talent juga aku jadi bisa memberikan ilmu-ilmu yang sudah aku dapatkan. Jadi aku juga harus terjun langsung sih kalau pada akhir aku mau membesarkan label aku gitu. Oke. Nah dengan musik yang sekarang, ada gak sih kayak lu perasaan takut ditinggal penggemar? Karena ya ini kayak udah bener-bener kayak hitam putih gitu ya, kayak ngeliat album yang sebelumnya terus album ini tuh kayak penyanyi yang berbeda, kayak musisi yang berbeda gitu. Ya tentu ngomongin musik apalagi di industri gitu ya, kita gak bisa mengesampingkan bisnis juga gitu kan. Artinya ya, apakah lu juga ada, aduh nanti gimana nih misalkan kayak penggemar Isyana yang dari dulu? Atau kayak lu emang udah menargetkan kayaknya emang udah regenerasi pendengar yang baru? Seperti apa? Kalau aku sih selalu memikirnya adalah set jalankan, aku mau menjalankan mimpi aku di dunia ini yang emang aku cintai gitu ya. Oke. Jadi aku juga yakin lah di hidup itu selalu akan ada yang datang dan pergi. Jadi gak terlalu memikirkan itu lah ya, daripada kita hidup menjadi orang lain dan tidak bahagia gitu. Ngapain? Kalau menurut aku musik, musik aku yang seperti Indra Isyana dan aku, aku ya udah cuman kayak mikirnya yang resonate ya silahkan. Yang enggak juga gak apa-apa gitu. Kalau momen dari klasik terus lu ke pop terus kayak ke progresif itu, itu kalau bisa diceritain gimana sih Yan? Maksudnya kayak gue pengen membayangkan gimana lu pada akhirnya mungkin di kamar atau di rumah, lagi ngulik-ngulik musik terus kayaknya, aduh kayaknya ini enak dibikin kenceng ala-ala progresif, rock 80an atau kayak gitu-gitu. Itu lumayan spontan, uhuy sih. Sumpah proses kreatif ya. Jadi ada komeng berarti. Ada komeng yang uhuy gitu. Jadi memang dari kecil aku suka dengerin klasik, rock, metal, RnB pun iya, jazz iya, country iya gitu. Dan gak tau ya, pas mulai ngerjain album Lexicon tuh, yang kebayang pas bikin lagunya emang, karena aku emang ngiblat banget ke Queen dari dulu. Queen itu bisa bilang salah satu Tuhan ku di dalam bermusik gitu. Jadi dari kecil udah punya cinta-cinta kesitu. Bahkan dari aku awal masih sekolah klasik tuh, ya aku kayak gila ya Queen tuh emang menginspirasi secara 360 gitu. Pengen jadi kayak Queen. Tapi ya pas aku eksplor di genre ini album 1-2, memang belum ada rasa ingin mengaransemen itu menjadi seperti itu. Enggak. Jadi kayak let it flow banget. Di album ketiga, aku ngerasa kayaknya kok kayak udah siap aja gitu. Siap banget. Intuisinya juga udah kayak ya udah jalanin aja. Aku pengen kayak gini, aransemennya segala macem. Ya jadilah seperti itu gitu. Dan sebenernya gak semuanya ya, kayak ada beberapa lagu yang balet juga ya. Kayak yang home gitu-gitu ya. Nah kalau sekarang, maksudnya kayak dalam momen album ini dan setelahnya ketika lo membuat lagu, arah kreatif lo atau arah ide-ide lo atau ilham lo lebih ke yang mana nih sekarang? Maksudnya kayak... Semuanya sih. Akan selalu terbuka karena hidup itu warna-warni ya. Jadi gak mau berpatok pada satu, capek sih kalau kayak gitu. Jadinya gak jadi jujur. Kalau aku jujur aja emang lagi pengen eksplor ke sini, ayo mau eksplor kemana ayo gitu. Karena itu cerita hidupku tuh berwarna-warni. Jadi aku tidak pernah mau membohongi itu juga lewat karya-karya aku. Kayak sekarang karena progresif, prok semua. Ya gak juga sih. Hidup kan kadang juga manis, hidup kadang pahit, hidup kadang emang menggebu-gebu. Jadi memang ya jalan. Semua karya aku tuh bentuk dari apa yang aku alami di hidup ini. Oke. Termasuk memasukkan bahasa-bahasa Isyana di salah satu di lagu Under God's Plan ya. Itu juga bagian dari warna-warni ketika lo berlalu. Itu gimana sih ceritanya gue kayak, gue sempet dengerin ini yang sebelum mana ya yang lagu? Yang kata-kata lo. Ya dari kecil aku tuh sudah suka banget bikin bahasa sendiri gitu. Terus emang orang-orang terdekatku yang benar-benar tau bahasanya tuh seperti apa. Suami juga tau karena dia ngikut aku dari 2007 kan. Jadi ya udah tau banget lah. Terus aku gak tau gimana, tiba-tiba di lagu ini kayaknya ngerasa kok kayaknya seru ya masukin dikit gitu. Yaudah lah gak apa-apa deh gitu. Tapi memang pada akhirnya bahasa itu hanya orang terdekat aja sih yang boleh tau gitu. Karena kalo gak gak jadi bahasa sendiri. Yang di lagu? Yang di lagu gak apa-apa cuma tiga bait. Ada artinya kok? Artinya apa kalau di lagu? Ada di box setnya jangan lupa beli. Kalau mau tau artinya ada pesan-pesan sentimental di dalamnya. Langsung beli box setnya sekarang. Limited. Tapi suami gak jadi kebawa kan bikin bahasa-bahasa sendiri gitu. Terus kalau nulis resep gimana? Oh resep sih enggak ya. Semua tuh bahasa itu pintu masuk ke rumah langsung bahasa itu on. Kalau udah keluar udah jadi umum lagi ya. Harus di lahan. Oke. Nah penasaran juga soal ini sih. Kayak kalo misalkan ini tanpa menghilangkan kredit tiga album sebelumnya gitu ya. Nah kalo bisa dibilang sebenernya dari awal emang pengen bikin karya kayak gini gak sih? Enggak. Enggak sih. Jadi emang bener-bener go with the flow aja aku. Oke. Kayaknya kalo aku memaksakan bikin hal seperti ini juga rasanya gak akan kayak gini orang pengalaman hidupnya belum nyampe gitu ya. Oke. Pengalaman hidupnya aku bener-bener nulis sesuai sama pas hidup aku aja. Ya pas muda ya gini ya sekarang aku ngerasa emang ini yang ingin aku ceritakan. Mungkin 10 tahun yang lalu aku belum ingin menceritakan cerita hidup ini gitu. Karena belum berpengalaman. Dengan musikalitas yang seperti ini juga gitu ya maksudnya? Musikalitasnya juga sangat terbentuk dari proses dan ya proses berkehidupan aku ya selama hidup gitu ya. Jadi gak bisa juga aku rasa aku menciptakan lagu seperti ini 10 tahun yang lalu gitu. Gue beberapa kali sebelum interview ini gitu kayak gue putar terus album ini gitu terus kayak gue coba menggali apa yang emosi apa yang bisa gue tangkep dari situ dan kayak selalu hal yang muncul adalah kayak vibes yang dark gelap gitu kayak ada keputusasaan, kelam kayak gitu-gitu. Nah itu yang kayak pengen gue tanyain sih maksudnya sebenernya mungkin secara umum gitu ya kayak lu bisa menceritakan momen pandemi segala macemnya tapi momen apa sih yang akhirnya lu ngerasa ini titik terendah isyana mungkin gitu atau titik gelap yang lu alamin sampai akhirnya keluar karya-karya yang agak kalau didengerin tuh ya bawaannya gelap gitu. Itu mungkin dengerinnya sisi musiknya aja kali ya. Nah kalau dibaca liriknya enggak kok. Jadi itu sesuatu yang tetap ada unsur semangat, ada unsur bangkit, terus ada tentang kepasrahan. Jadi sebenernya enggak dark banget sih. Memang musik-musik aku yang sekarang memang harus sangat didengarkan kayaknya enggak cukup sekali ya. Emang harus lebih didalami secara all round gitu. Enggak hanya musiknya tapi juga sangat berharap teman-teman yang memang mendengarkan tuh biasanya juga mendalami liriknya. Maka disitu akan menemukan selalu ada titik terang di dalam lagunya gitu. Kalau musik kayaknya mungkin karena bunyinya distorsi aja sih. Jadi terasanya dark tapi sebenernya enggak juga sih. Termasuk dari visual juga kan? Maksudnya kayak lebih terkesan seperti itu gitu ya. Iya. Itu mungkin adalah teka-teki untuk mendengarkan musik-musik aku harus lebih itu ya lebih... Bersapi secara... Secara 360 gitu lah. 360 secara komprehensif lah ya. Enggak hanya sebatas musiknya tapi juga liriknya gitu ya. Liriknya selalu ada terang kok. Ada terang. Itu juga kayak seketika dengerin itu, itu tuh gue kayak kadang pengen tau sih sebenernya secara isiannya secara personal gitu. Itu kayak sebenernya lu tuh kadang, gue kayak kadang membayangkan lu tuh kayak punya pikiran yang sebenernya mungkin bagi orang umum itu cukup absurd atau cukup aneh, liar gitu. Itu tuh sebenernya kayak gitu enggak sih? Iya banget lagi. Sebenernya itu kan labeling itu kan dari orang lain ya. Iya lagi banyak yang suka ngomong gitu. Nah ini yang sebenernya gue pengen gali. Gue tau lu nyaman, tapi maksud gue ya mungkin yang umum-umum aja ya. Nah kayak, kayak karena iya kalo, ini gue sebagai awam ya, gue gak pernah belajar musik secara formal gitu. Terus kayak, ini kayaknya kalo isiannya pikirannya gak segila itu kayaknya gak bisa deh untuk masukin yang mungkin part-part tertentu gitu di lagu-lagu lu. Gue pengen tau aja sih sebenernya kayak apa sih bentuk pikiran lu yang mungkin lu sendiri kayak ngerasa orang lain kayaknya kalo tau. Enggak deh kayaknya mendingan dia gak tau gitu. Ada kasih. Apa ya? Apa ya Mbak Young? Ini yang udah bareng aku bertahun-tahun mungkin bisa menjelaskan. Keanehan isiannya gitu ya, keanehan ya gitu. Itu hal-hal yang simple aja gitu yang mungkin. Emang spontan uhwi hidupnya ya. Ternyata bukan hanya berkarya, tapi kejadian-kejadian yang emang mungkin kadang orang gak expect apa ya, apa ya mungkin ada pola pikir-pola pikir yang Apa ya misalkan? Apa ya misalkan? Ya misalkan gini deh kayak lu misalkan membayangkan apa kayak dunia ini distopia apa gitu kayak mungkin robotik apa yang aneh-aneh alien kah apa gitu-gitu mungkin yang kayak lu kadang kayak ini gini kali ya ini gini gitu-gitu. Emang banyak banget ya. Tapi lu pikirin terus gitu kayak. Kalau satu gak ada lagi. Jadi agak susah kalau ditanya sekarang karena lagi gak mikirin. Apa ya? Bingung aku jadinya kalau ditanya kayak gini. Mungkin bisa dilihat keliaran aku ya dari karyanya juga sih. Itu adalah salah satu yang sangat menggambarkan bagaimana pola pikir-pola yang bisa dibilang cukup unik gitu ya. Mungkin cukup berbeda atau kompleks gitu aku berani salurkan lewat karya-karya aku. Atau kayak gini deh dalam proses kreatif lu gitu ada gak ide-ide itu datang dari sesuatu yang mungkin gak umum gitu. Maksudnya umum tuh ketika lu misalkan megang piano lu bikin lagu gitu tapi gak umum tuh misalkan gitu ketika lu ya lagi melakukan aktivitas lagi olahraga misalkan tau-tau lu kedapetan. Oh itu sering? Apa gitu? Maksudnya kayak yang dari lagu ini deh. Nah dari album ini. Dari album ini? Apa aja sih lagunya? Aku jadi lupa. Wah lupa lagi. Yang under God's plan itu gak lupa-lupa. Yang home ya gak salah. Atau pernah kok kayak aku lagi ngobrol sama siapa tiba-tiba aku kepikiran apa yang gak nyambung banget. Iya. Suka lompat-lompat aja pikirannya. Tapi itu kalo kayak gitu aku jadikan itu momentum untuk selalu mencatat. Karena suka gak balik lagi kan ilham-ilham kayak gitu. Pake voice note atau pake? Pake voice note. Berarti kayak ide-ide musikal yang lu dapetin itu berupa nada atau lirik atau? Macem-macem. Ada yang memang langsung lari ke piano aku rekam. Jadi kayak langsung ada struktur lagunya sambil humming. Ada yang mungkin dari humming-nya dulu. Macem-macem sih. Tapi memang kebanyakan langsung ke piano. Oh gitu. Tapi dari situ lu biasanya udah tau itu akan ke arah mana lagunya. Misalkan kayak ini bagusnya untuk balet ini kayaknya. Iya. Biasanya udah tau. Tapi tetep biasanya demonya piano dulu. Piano dan vokal gitu. Dari situ nanti aku mikir, ah siapa ini ya cocok produsernya gitu. Dari situ ngeblong produsernya kira-kira siapa nih session yang akan mengisi lagu lagu ini gitu. Tapi dibahas bareng. Karansemennya mau kayak apa kayak gitu-gitu. Tapi itu gak terjadi dari album sebelum ya kan? Baru dari yang leksikon itu udah ya? Selanjutnya ini sebenernya mirip sih kayak hal-hal paling aneh yang pernah lu lakukan terkait dengan ya lu berkarya atau? Lu pernah sih ngelakuin hal random gitu kayak? Kayaknya setiap saat selalu random ya. Jadi saking randomnya tuh jadi biasa. Jadi aku bingung harus ngomong apa. Malah harusnya pertanyaannya pernah melakukan hal biasa gak? Karena biasanya selalu random. Gitu aja sih jawabannya. Gue kayak butuh sesuatu yang deskriptif nih kayak. Serandom apa maksudnya kayak lu tiba-tiba mungkin tengah malem renang misalkan kemana gitu. Oh bisa kayak gitu? Harus sih. Ya itu dari jauh. Apalagi bisa dibantu dong, Mbak. Nih kayak biar orang bisa memahami Isyana dengan secara lambat. Tapi bisa serandom itu. Tiba-tiba sebelum tidur. Ada gak apa gitu yang pengalaman kayak mungkin jadi bikin oh gila sih Isyana. Aneh banget nih tiba-tiba WhatsApp misalkan. Harus orang lain alami sih yang cerita. Kalo aku aku juga gak nyadar. Ada gak wisdom satu atau dua gitu. Sampai yang sering dulu sampe udangan berasa itu wajar sih. Udah gak aneh kan. Apa ya? Tadi ya malem-malem berenang. Ya malem-malem berenang tuh bisa banget kayak gitu. Oke. Pokoknya apa yang ada di otak dia tuh bisa aja gitu saat itu. Misalkan orang kedinginan tiba-tiba dia minta es krim tuh bisa. Kayak gitu. Maksudnya Isyana nya lagi kedinginan. Kedinginan orang lain kedinginan. Misalkan orang lain kedinginan. Tapi dia minta es krim. Mungkin gitu contohnya kali ya. Kayak kalo tiba-tiba kayak keluar kota gitu. Aduh kayak pengen ke tempat A tempat B gitu. Wow itu sering. Oh sering kayak gitu. Jadi kerja-kerja besokannya oh eh ternyata malam bayang ke Jepang ya. Kayak gitu. Dan itu lo lakukan. Kayak kemarin. Kamu abis nikah malemnya udah ke Jepang. Malemnya. Tapi suami gitu juga tipenya. Atau kayak suami juga kayak. Hah serius gitu kayak. Engga sih. Udah kenal lo udah 12 tahun sih soalnya ya. Berarti lo cukup impulsif gitu ya kayak kepikiran apa? Impulsif di waktu-waktu tertentu doang sih. Gitu. Tapi maksudnya aku juga bis. Tapi aku pikirkan dulu secara matang. Tapi mungkin jangka waktu mikirnya tuh nggak panjang ya. Gitu. Gitu sih. Oh lagi di opname ya. Lagi di rumah sakit. Dan kalo lo kayak pergi kayak gitu. Biasanya tujuan utama lo terpancingnya karena hal-hal musikal. Atau misalnya kayak. Gue nggak tau nih. Misalnya lo kepikiran tau-tau pengen ke Bali. Karena emang. Aduh kayaknya gue pengen tulis lagu disana. Atau pengen. Atau kayak lebih kayak. Engga. Biasanya lebih ke sweet escape aja sih. Refreshing. Oke. Nah. Sama hal ini satu sebenernya. Ini cukup pribadi ya. Misalnya lo juga bisa nggak menjawab. Tapi ketika gue denger karya-karya lo. Gue jadi berpikiran. Lo tuh orangnya OCD nggak sih? Iya. Sebuah orang kan pasti punya spektrumnya masing-masing ya. Mungkin aku bisa bilang. Pasti ada spektrum OCD-nya. Tapi mungkin tidak ekstrim ya. Oke. Bisa membatasi aja sih. Mana yang lebih. Yang masih masuk akal dan nggak gitu. Karena kayak. Nggak tau kenapa kayak. Ketika denger karya lo. Terus kayak liat showcase lo. Segala macem. Itu tuh kayak berpikir. Lo tuh kayaknya nggak bisa. Tidak sedikit secel gitu ya. Iya betul. Termasuk di musikal ya. Kayak lo. Kayak lo pasti kalau ada apa. Gue suka perhatiin kayaknya. Kalau lo nengok ke player lo. Atau gitu. Iya sih. Bisa dibilang. Tapi. Tidak yang. Mengganggu. Sekitar mungkin ya. Oke. Jadi aku juga udah tau batasannya. Kalau memang aku rasa. Emang harus seperti itu. Dan itu. Tidak. Apa ya. Tidak. Sesuai dengan keinginan aku. Karena aku beritahu. Tapi kalau mereka bisa memberikan alasan yang logis. Aku bisa diskusikan. Lo kasih ruang diskusi juga gitu ya. Pasti. Pasti. Jadi pokoknya aku pengen seperti ini. Kalau bisa ayo. Kalau enggak. Kenapa. Kalau masuk akal. Ya udah nggak apa-apa. Jadi tetap. Tetap terbuka untuk. Diskusi gitu loh. Nggak harus kayak. Isana maunya A. Semua ya nggak. Ya kan. Di hidup nggak bisa selalu dapetin apa yang kita mau. Gitu. Tapi kalau bisa dibilang. Ya lumayan sih. Lumayan perfeksionis. Oke. Nah sebelum lu manggung. Atau sebelum lu. Berkarya. Menulis. Atau kayak. Gue kayak membayangkan juga lu. Mungkin memperlakukan musik. Dengan begitu. Spesial. Dan. Dengan penuh. Cinta lah ya gitu. Misalnya akhirnya. Lu punya nggak ritual-ritual tertentu. Sebelum lu manggung mungkin. Atau sebelum lu kayak. Mau nyentuh. Elektron lu mungkin. Gitu ada nggak? Kalau aku lebih ke harus sendiri. Karena aku harus mengumpulkan energi itu. Untuk dibagikan kepada orang ya. Dan aku juga kan. Lebih ke introversion ya. Aku introvert. Jadi aku recharge energi itu. Pada saat aku sendiri. Dan. Bagaimana untuk merecharge ya. Untuk lebih menyendiri. Sebelum ke atas panggung. Jadi sekitar. 15 menit. 30 menit. Nggak nggak ngomong sih aku gitu. Dalam kesendirian itu lu biasanya ngapain? Baca buku mungkin? Nggak. Diem aja. Ngelamun. Nggak. Megang handphone juga? Nggak. Diem. Ngelamun. Tapi udah diem aja. Benar-benar mengosongkan. Di zero aja gitu. Oke. Wow. Ini menarik ya kayak. Gue kayak makin banyak tau yang. Oh ternyata gini ya gitu. Dan. Pasti. Penggemar lo semua kayak juga. Gue nggak tau sih udah pernah tau belum sih. Yang kayak gitu-gitu. Kayaknya tau deh. Tau ya. Karena kan kita. Kalau sama Asian Asian tuh kan udah kayak keluarga banget ya. Jadi emang selalu ada tradisi. Sering ketemu. Bukin buka bareng. Jadi apa. Jadi udah lumayan deket banget lah gitu. Kalau dari. Isyana sendiri. Masih ini nggak sih. Masih punya wishlist nggak sih. Kayak. Lo pengen. Main musik sama siapa. Mungkin atau kolaborasi sama siapa. Yang belum kesampean. Karena. Dalam. Karir lo gitu ya. Selama lebih dari 10 tahun ini. Udah cukup banyak. Lo bertemu dengan segala rupa musisi. Indonesia. Aku sih masih pengen. Bisa. Karya-karyanya. Lebih. Menggaung lagi aja sih. Gitu. Lebih menggaung lagi. Nggak di Indonesia. Tapi juga di. Global gitu. Terus kemudian. Dan. Aku malah lebih ingin mulai fokus untuk. Melahirkan. Talent-talent baru di Red Rose. Sebenarnya. Oke. Jadi kayak nggak terlalu. Berkeinginan kolaborasi. Atau apa dengan. Kolaborasi ada sih. Siapa wishlist lo yang kayak masih. Aduh belum dapet lagi nih. Atau mungkin kayak. Ya pasti kan. Karyanya kayaknya belum cocok deh. Tapi kayaknya pengen. Masih pengen untuk. Legend-legend Indonesia mungkin. Atau dunia bahkan mungkin. Yang lo kayak ngerasa. Aku malah. Lagi kepikiran Rich Brian. Tapi tiba-tiba. Oh. Oke. Tapi kayak dari. Kalau dari musiknya sendiri. Sebelum-sebelum. Ada yang agak hip-hop gitu nggak sih. Di 4 tahun buah. Yang menurut aku Rich Brian. Tapi hip-hop. Tapi agak eksploratif juga sih. Iya sih ya. Menarik aja sih. Untuk. Berkenalan gitu. Oke. Kalau sama kakak. Kenapa nggak diajak di sini? Kakak. Kenapa ya? Aku juga nggak diajak di album dia. Enggak sih emang. Karena cerita hidupnya. Lagi masing-masing aja gitu. Tapi kalau dari dulu. Hubungannya kayak. Musik tuh bareng nggak sama dia? Maksudnya kayak. Pas les. Berangkatnya bareng. Itu lah beda. Benar-benar masing-masing. Jadi emang. Dia. Dengan. Perjalanan hidup dia. Yang membentuk musik dia seperti itu. Aku dengan. Perjalanannya. Bertukar referensi pun nggak? Waktu kecil. Misalnya kayak. Enggak ya. Karena beda sih. Beda. Kesukaannya beda. Dia kan lebih kayak yang folk. Apa. Yang gitu kan. Maksudnya dari kecil gitu. Kayak dari SD ketika lu. Cara yang menalin aku sih sama R&B. Sama pop gitu. Oke. Tapi setelah itu. Beranjak dewasa kan udah bisa milih ya. Masing-masing. Sukanya apa. Jadi. Kita lebih ke ngobrol aja. Tentang kehidupan. Tentang ketawa ketiwi. Gitu aja kayak. Sisterhood. Masih kayak misalnya ngobrol aja. Ya. Musik tuh mungkin. Sedikit-sedikit lah. Lagi suka denger apa. Kayak gitu. Oke. Tapi kadang. Tukar referensi gitu masih. Kayak sampai saat kayak. Terkadang ya. Mungkin rara-raga ngirim-ngirim kayak. Ini bagus deh siup. Ini bagus deh. Gitu. Kayak. Oke. Kalau boleh di-share. 5 lagu gitu yang lagi denger apa ya. Aku sebenarnya lagi denger banget. Polivia. Oke. Polivia. Ya semua sih. Satu. Rodrigo? Polivia. Oh, Polivia. It's a band. Oke. Band. Terus aku juga lagi denger Victor Lundberg. Dia kayak Swedish musician. Sangat menarik ya. Sangat indah lagu-lagunya. Terus aku juga lagi denger. Siapa lagi ya. Isyana. Ya karena lagi harus banyak latihan ya. Kita lagi juga mempersiapkan kejutan-kejutan showcase. Untuk kota-kota lain. Terus aku dengerin Capa Langit. Ya lokal. Ada. Siapa? Lokal. Lokal tuh kemarin dengerin. Siapa ya. Hara sih. Lagu-lagunya Rara itu di momen tertentu bisa sangat mengisi. Mengisi aja sih. Mengisi hari-hari gitu ya. Sama lagu-lagu barunya. Lagu barunya G.A.C juga. Semangat banget. Bikin semangat. Masih nggak kayak. Masih masih. Kadang masih nemuin nggak. Momen dengerin lagu. Nangis. Nangis ya. Bener juga. Udah lama nggak. Terakhir apa? Pas nulis lagu sendiri. Lagu sendiri? Iya pas nulis lagu sendiri kan. Momen katarsis ya. Nangis kan ada di voice note Shanna itu. Maksudnya kalau yang lagu orang nih. Kayak. Kayak itu kan umum. Itu ya. Itu manusiawi banget lah gitu. Kayak mungkin lagi nyetir mobil atau apa. Kayak. Atau lagi di kamar gitu. Kayak dengerin lagu. Nangis ya. Nangis. Momen yang. Ada lagi. Tapi dengerin lagu game. Oke. Game apa? Game Animal Crossing. Jadi lu nge-play pas nggak lagi main gamenya kan? Nggak. Kayak lu pengen dengerin. Jadi pas era pandemi Animal Crossing ini salah satu game yang menyelamatkan hidup akulah intinya. Oke. Dan akhirnya saking aku sukanya. Tanyain tuh. Setiap hari mau bangun tidur. Aku make up. Aku photoshoot. Kan biasanya pasang lagu. Aku pasangnya satu jam full lagu Animal Crossing. Di looping terus gitu. Di looping terus gitu. Lagu instrumentalnya. Dan tidur pun aku harus pakai lagu itu. Nah pas. Era pandemi udah mulai meredak. Animal Crossing aku juga udah selesai main. Mau dengerin lagi tuh. Bangun-bangun pagi. Mau masak. Itu kayak langsung pas di play tuh. Nangis sih aku. Itu karena. Bring back memories pada saat-saat itu yang. Wah gila. Dan lu udah beranjak dari habit itu ya gitu ya. Maksudnya. Kayak sedih banget. Udah dulu momennya gue 24 jam sama mereka gitu. Iya iya iya. Bisa bener-bener hape 24 jam. Cuma main doang. Main game gitu. Jadi itu nangis sih aku nangis. Oke. Itu terakhir aku nangis. Aku inget banget. Ya karena itu. Itu kayaknya momen. Serunya dengerin musik gak sih. Ya kan. Bikin kita jadi kayak kemana-mana pikirannya. Terus kayak. Ya gak sadar gak sadar nangis. Atau kayak. Ya. Itu sangat-sangat sentimental dan manusiawi banget gitu kan. Oke. Dan kalau musisi Indonesia yang lu respect. Maksudnya kayak lu respect karyanya ya. Maksudnya kayak. Banyak. Atau kayak cukup berpengaruh terhadap mungkin lu ketika kecil mungkin. Atau kayak. Ya penting. Bung Glend. Bung Glend Friendly. Almakum Glend Friendly. Iya. Terus kemudian. Almakum Grishy. Oke. Terus. Siapa lagi ya. Sebenernya ada beberapa musisi klasik sih kayak. Maestro. Ada Afi Priyatna. Terus. Ka Ananda Soekarlan gitu. Itu juga yang. Menjadi semangat juga buat aku untuk kayak pengen bermusik gitu. Oke. Mereka bisa ngendak orkestra bikin konser apa itu kan juga yang mendorong aku untuk bikin konser sendiri. Bikin tour sendiri kayak. Banyak sih banyak-banyak banget. Diluar itu lu ada gak keinginan untuk bisa berkarya di musik klasik mungkin secara musik klasik ya. Maksudnya standar klasik gitu. Ada sih. Ada rencana kesitu juga? Ada. Ada banyak rencana dengan Kak Afib yang sedang kita obrolkan juga gitu. Untuk tetap menghidupkan aku di scene skena musik klasik gitu. Oke. Kalau menurut Isiara sendiri ada gak musik yang jelek? Gak ada lagi. Musik itu gak bisa dinilai pakai angka gak bisa bilang bagus jeleknya. Karena musik itu kan subjektif. Jadi cuman like or dislike aja. Resonate with you or not aja gitu doang. Jadi kayak ya gak bisa. Gak ada musik jelek sih. Karena ya itu penting maksud gue ketika lu belajar musik dan belajar mengapresiasi musik gitu. Dimana mungkin sekarang secara umum gak banyak yang bisa mengapresiasi musik. Sebagai mana mungkin culture-culture di luar sana gitu. Oke. Terakhir kali ya. Lu masih sering gak sih kayak... Lu kan dulu sempet rame gitu di internet dengan tweet-tweet random terutama kayak yang derangan... Trakyoyot. Trakyoyot. Kayak buka mungkin sosmed. Atau bacain DM-DM yang masuk. Hmm... Killing time aku kalo sosmed mah tiktokan sekarang. Enak nge-scroll-nge-scroll aja gitu. Konten apa yang paling kayak ngebuat lu stop lebih dari 5 detik gitu? Yang random pasti kan atau kayak... Karena kan kalo tiktok tuh bener-bener yaudah FYP-nya random kan. Jadi lucu-lucu aja sih. Liatin yang cakep-cakep. Terus abis itu tiba-tiba ada yang bodor-bodor. Tapi terus tiba-tiba ada yang edukatif. Jadi kayak ih gila. Seru banget nih gitu. Oke. Oke. Macem-macem. Oke Isyana. Thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Ini kayak banyak insight yang bisa digali. Dan tentunya ini... Jangan lupa didengerin ya. Jangan lupa. Album keempat Isyana. Ini bakal ada tour? Ada. Kan kemarin kita bikin showcase tuh. Sekarang kita lagi nyiapin tour. Ini kalo beli box setnya. Dapet postcard kan. Ada surat yang sangat intim dari Isyana. Silahkan dibaca. Aku baca ya. Dear Isya Nation. Drangan Trakioyot. Ini adalah tulisan tangan aku yang asli. Oh ya? Dan orang gak akan pernah tau artinya apa kan. Jadi sangat intim dan instasi. Berapa orang di dunia yang tau artinya ini? Drangan Trakioyot. Ini cuma suami aku doang dari satu. Kalo lu kasih clue sedikit? Enggak. Enggak. Pokoknya intim banget. Sentimental. Menyentuh dan keren. Oke. Oke thank you Isyana. Mungkin terakhir. Isyana bisa ngomong-ngomong say hi ke penggemar. Tapi pake bahasa Isyana aja. Ya kalo say hi mah sama aja. Halo. Iya yaudah ini deh kayak ngasih pesan supaya mereka mungkin bisa mengapresiasi album lu yang baru. Begitu lah kue. Ya li 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 amane ka amado saman. Lapaila umi nara ima doa yali kuku yeus. Oke temen-temen terima kasih banyak. Sampai jumpa di SinduScoop episode-episode selanjutnya. Saya Sindu Alpito. Pamit undur diri. Dadah. 일�iin Sengah Jess. K Tsengah Sus. Tyl passed it she's all about to me. 2.